Kenapa patah hati begitu menyakitkan? Patah hati dianggap sangat menyakitkan karena melibatkan perasaan emosional yang kompleks dan terkait erat dengan hubungan interpersonal. Ini dia beberapa alasan mengapa patah hati itu begitu menyakitkan. Yang pertama, keterikatan emosional. Dalam hubungan cinta, terjadi ikatan emosional yang kuat antara dua orang. Patah hati merusak ikatan tersebut dan kehilangan hubungan yang berarti bisa membuat seseorang merasa kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Kedua, rasa kekecewaan dan penolakan. Patah hati seringkali diiringi oleh rasa kecewa dan juga penolakan. Rasa sakit ini bisa semakin meningkat karena orang yang mengalami patah hati merasa tidak diinginkan ataupun diabaikan oleh orang yang mereka cintai. Ketiga, harapan hancur. Ketika hubungan berakhir, harapan-harapan masa depan bersama hancur. Ini bisa melibatkan impian, rencana bersama, dan ekspektasi yang sudah dibangun bersama. Keempat, perasaan kegagalan. Patah hati sering membuat orang merasa gagal dalam hubungan mereka. Perasaan ini dapat merusak harga diri dan juga keyakinan diri. Kelima, perubahan dalam identitas. Hubungan dapat menjadi bagian penting dari identitas seseorang. Patah hati bisa menyebabkan perubahan signifikan dalam cara seseorang melihat dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Keenam, ketidakpastian masa depan. Setelah hubungan berakhir, seseorang seringkali menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka. Ini bisa menjadi sumber kecemasan dan juga kebingungan. Ketujuh, rasa kehilangan. Patah hati melibatkan rasa kehilangan yang sangat mendalam. Tidak hanya terhadap hubungan itu sendiri, tetapi juga terhadap keintimen, dukungan emosional, dan kenyamanan yang datang bersama hubungan tersebut. Kedelapan, proses penyesuaian. Setiap perubahan memerlukan penyesuaian. Patah hati adalah bentuk perubahan yang signifikan. Dan proses penyesuaian ini dapat menyebabkan rasa sakit dan juga kebingungan. Perasaan-perasaan ini bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada situasi dan juga individu. Penting untuk memberi diri waktu untuk berduka dan mendukung diri sendiri selama proses penyembuhan. Melibatkan dukungan sosial termasuk dari teman, keluarga, ataupun profesional kesehatan mental. Dapat membantu mengatasi patah hati dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!